Intro Aceh Provinsi diupuk paling barat Indonesia itu memiliki beragam budaya dan adat istiadat Selain budaya seni terdisaman yang mendunia negeri yang dijuluki tanah rencung ini juga dikenal dengan budaya seni dalam berpantun yang dalam bahasa Aceh disebut dengan mengu pantun Emang sih, tiap daerah ada jenis pantun menurut khas daerahnya Dalam bahasa Aceh, pantun disebut dengan pantun juga tak terlepas dari kaedah semanti Pantun Aceh juga memiliki carat yang sama yang terdapat dalam pantun bahasa Indonesia Kamu tahu nggak, dalam 2 bulan terakhir jagat media sosial di kalangan muda muda Aceh dihebohkan dengan firanya balasan pantun Aceh baik itu di Youtube, Instagram, maupun di Facebook tak terlepas dari firanya balasan pantun Aceh kali ini kami sangat tertarik untuk mengupas profil dari deretan pokalis pantun Aceh pokal suara mereka pun sudah kayak suara penyanyi papan atas ibu kota yang memiliki suara emas dan merdu apalagi diiringi dengan klasiknya suara gitar yang dimainkan dalam melengkapi merdunya suara mereka dalam berpantun siapa aja sih mereka? namun sebelum lebih detail kita mengupasnya ayo dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan like agar kamu selalu mendapatkan langganan video gratis dari Zual Aceh Channel Abang Kuala pelantun JN Pantun Aceh satu ini memang selalu menjadi kontrol sosial di kalangan para netizen dengan gayanya yang kocak dan perawakan kumis tipis yang mirip aktor India zaman dulu ini selalu tampil dalam video pantunnya dengan gaya unik yang selalu membuat suasana jadi rame keberduan suaranya pun pasti tak diragukan lagi pemuda yang berasal dari kecamatan Kuala, kabupaten Naganaya ini selalu eksis di Instagram sosok yang pernah mah ini pun selalu menyapa para penggemar lewat streaming Instagramnya Marliza walaupun gadis cantik yang bernama lengkap Marliza seputri ini merupakan pendatang baru di kalangan tarik suara apokalis pantun Aceh namun kami sangat tertarik untuk membahasnya lantaran dengan petikan melodi gitar yang dimainkan oleh Bang Eric menjadikan suasana pantun yang dibawakan Marliza bertambah enak dan adem untuk didengar pada rilis pantun pertamanya dengan judul pantun di Marliza ke Abang Betung menurut amatan kami, video pantun Marliza yang diposting dari akun youtube 4.4 studio sudah memiliki tayangan 81 ribu lebih tontonan sejak 13 Oktober yang lalu gadis yang memiliki suara emas ini berasal dari kecamatan Bangungan Timur kabupaten Aceh Selatan dan kepopulerannya pun bukan dimulai dari pantun ini saja namun ia memang sudah duluan tenar lewat beberapa lagu Aceh yang pernah dirilisnya di youtube Pantun Aceh perdana yang diunggah oleh akun youtube partisi TV ofisial dari tim Nek Matang dengan judul Muh 20 Mayam balasan pantun di Maria dari Nek Matang ini sudah mencapai tayangan 122 ribu lebih tontonan sejak 1 Oktober yang lalu vokalis Bang Nek yang memiliki suara emas ini bernama lengkap Mehdi Merza yang berasal dari Gampung Matang kecamatan Samalanga, Kabupaten Beren dengan gaya khas Aceh asli dan melodi gitar yang dimainkan oleh Bang Nek dan Zainuril Ihsan sudah begitu lengkap dan menarik dari kesempurnaan pantun Aceh yang mereka bawakan serta suasana alam yang indah dalam video yang mereka rilis Jumi MBO Gadis yang bernama lengkap Jumi Yati ini merupakan vokalis pantun Aceh memiliki suara emas dan merdu yang mirip dengan suara penyanyi bernama Rosa lewat tembang sendunya ayat-ayat cinta ini bertambah lengkap dari pantun Aceh yang dia bawa Lantunan cair pantun yang dibawakan Jumi sangat alami yang sama porsif seperti Lantunan cair syair orang terdahulu tanpa melodi musik dan suasana tenang dan sunyi semakin layak Jumi MBO disebut dengan Ratu Pantun Aceh Kadang-kadang sering ditemui isi pantun dari ciptaan Bang Yui ini pun sangat sukar dimengerti oleh anak zaman sekarang istilahnya Le Habak Orang Jamen Iya, mungkin ini salah satu keunikan dari pantun Jumi MBO Selain itu, gadis yang berasal dari melabur kota Kabupaten Aceh Barat ini merupakan perilis balasan pantun tercepat Kadang-kadang pernah didapati dalam sehari ada dua pantun yang diunggah di akun Youtube pribadinya Jumi MBO Sosok wanita misterius ini pun membuat para penggemarnya sangat penasaran Lantaran tak ada satu foto maupun video yang menunjukkan janti dirinya baik itu dalam akun Instagram maupun di akun Youtubenya Bang Betung Siapa sih yang gak kenal dengan sosok Bang Betung? Tentunya kalian pasti kenal dong Pelantun cair pantun Aceh yang sedang naik tahun ini berasal dari Kecamatan Betung, Kabupaten Nagana Raya Bernama Lengka, Putra Bahiki ini memiliki suara merdu yang mengingatkan kita dengan legendaris penyanyi danut Asep Irama Dalam lantunan pantun Aceh yang diperagakan oleh Putra Bahiki lewat kurangnya sebagai Bang Betung yang membawakan pantun dengan nada sedih dan selalu ditunggu oleh penggemarnya lewat akun Youtube Bang Betung Oficial Pantunnya yang sudah sangat akrab dengan para penggemar muda mudi di Aceh Lewat balasan pantun Bang Betung untuk dik Maria Bahkan video perdana sudah memiliki tayangan 125.000 lebih tontonan dengan judul Hanli mengguna yang dirilis sejak 8 Oktober yang lalu Mariyai Kalau ada Bang Betung pastinya ada dik Maria dong Iya iyalah Vokalis pantun Aceh memiliki suara merdu ini adalah sumber dari viralnya balasan pantun Aceh di Youtube dalam 2 bulan terakhir Karena dari postingan pertama pantunnya di Instagram sempat heboh Setelah itu dik Maria curhat lewat pantun yang hatinya sedang terluka oleh sang kekasih Dari unggahan di Instagram tersebutlah banyak kalangan pencinta seni pantun mencoba membalasnya dan akhirnya jadi viral deh Beberapa pantun dari gadis berumur 19 tahun asal Nagana Raya ini sempat heboh seperti Mahal Saboh Moto Avanza dan Celame 20 Mayame Siti Maria begitu nama asli gadis ini sudah membentuk sebuah tim dalam pantun yang disebut dengan Gaseh Mertaluk Cik P dan Herman Pauzi Terakhir adalah Cik P dan Herman Pauzi Mereka adalah sosok pencipta dan vokalis pantun Aceh yang tak dirahukan lagi kemerluan suara yang mereka miliki Cik P adalah pencipta tembang pantun dari tim Cikbang Betung ini bernama Lengkar Luqman Hakim Sedangkan Herman Pauzi merupakan vokalis dari tim mereka Dari kabar yang berada Putra Bayhaki awalnya juga salah satu vokalis dalam tim Cikbang Betung Sejauh ini belum ada kabar yang pasti kenapa ya Bayhaki menisahkan diri dari Cik P dan Herman Pauzi Ya entahlah alasannya cuma mereka yang tahu Nah demikianlah deretan vokalis pantun Aceh yang sangat populer Dan memiliki suara emas dengan tembang pantun Aceh yang lagi trending dan viral sekarang Yang berhasil kami rangkum Mungkin masih banyak yang lainnya Tapi gak mungkin juga kami sebutkan satu persatu disini Jika ada vokalis pantun Aceh yang menurut kalian memiliki suara emas yang tak kami sebutkan disini Komen di bawah ya